Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Bin Sarpanjaitan memiliki beragam tugas dalam jabatannya yang baru ini. Tugas pertama yang dilakukan oleh Luhut adalah membantu Presiden mengidentifikasi faktor yang menghambat perekonomian Indonesia. Staff khusus sekaligus jurubicara Ketua Den Jody Mahardi mengatakan, nantinya Luhut akan memberikan rekomendasi terkait hilirisasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Hilirisasi sumber daya alam khususnya 26 komoditas strategis akan menjadi fokus utama dari Den. Dan juga akan fokus memberikan rekomendasi kepada Presiden pada program-program sosial seperti peningkatan gizi untuk anak-anak dan juga ibu hamil. Tanya itu dan juga memiliki tugas menjalin kerjasama dan berbagai universitas, lembaga riset, serta mitra pembangunan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan juga EDP.